Dan meskipun ekonomi serba berkekurangan, orang tua Ardan tidak pernah berhenti berjuang demi kesembuhan sang buah hati. ITR mereka berbuah manis, Alhamdulillah Ardan kini ditangani tim dokter rumah sakit, dokter Sutomo Surabaya. Rekan Prihadi Adi akan berbincang dengan orang tua dan tim dokter Ardan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Adi, bisa Anda ceritakan kondisi dari baby Ardan? Saya boleh ya menyebutnya baby, karena masih 11 bulan. Mbak Ardan ini seperti apa, Adi? Ya Widya dan juga Marvin, memang kondisi Adi Ardan atau lengkapnya Muhammad Ardan Fahrezi, Fahreza saat ini memang tengah dalam perawatan di rumah sakit umum daerah dokter Sutomo. Sejak beberapa hari lalu, Ardan telah berada di ruang Irna dan mendapatkan perawatan khusus dari tim dokter rumah sakit umum daerah dokter Sutomo. Dan kemarin juga memang sudah dibentuk tim khusus untuk menindaklanjuti penyakit yang diderita oleh Ardan, yaitu Atresia Bidier, yang memang ini adalah gangguan empedu atau saluran empedu yang biasa atau diderita oleh para bayi yang baru lahir. Dan kasusnya ini memang jarang ditemui, Widya dan juga Marvin. Dari satu, hanya satu kasus ditemukan per 10 ribu kelahiran bayi, namun juga belakangan ini justru makin banyak ditemukan, yaitu terakhir saya dapatkan informasi dari dokter Bagus, salah satu tim dokter yang menangani Ardan ini, 1 banding 5 ribu kelahiran akan ditemukan kasus Atresia Bidier, dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Hussein, orang tua dari Ardan, yang saat ini sejak hari Minggu Pak ya, sejak hari Minggu menemani Ardan dalam perawatan tim dokter rumah sakit umum daerah dokter Sutomo. Pak Hussein, pada saat kita bisa mengetahui lebih awal dulu, kapan tepatnya keluarga mengetahui bahwa Ardan mengidap Atresia Bidier ini? Prosesnya saya masih panjang itu Mas, melalui 3 hari pas kelahiran itu, ya aku periksa-periksa ke dokter gitu, terakhir kelihatan BAP Putih itu saya ke rumah sakit dokter Sutomo, dari situ pemeriksaan itu, prosesnya sih, saya rasa sih, ya melalui proses-proses pemeriksaan gitu, terakhir disuruh operasi kasai, sampai sekarang ini disuruh operasi cangkok hati. Dari mana Pak Hussein tahu kalau Ardan, menderita Atresia Bidier, dari gejala awalnya itu seperti apa? Matanya kah tidak normal seperti bayi-bayi lainnya seperti gitu? Kalau penyakitnya sih sebenarnya belum tahu. Pertama tahu ya, lihat-lihat internet, kayak ciri-cirinya penyakit Atresia Bidier itu. Apa? Gejala awal yang Bapak lihat pada tubuh Ardan ketika beberapa waktu setelah lahir? Gejala awal matanya kuning, terus BAB putih itu. Setelah itu Bapak mengetahui kalau Ardan menderita Atresia Bidier atau bagaimana? Karena kebanyakan orang tua justru mengatakan ini cukup dijemur beberapa saat, nanti juga akan kembali normal. Itu pula yang dilakukan oleh Bapak Hussein? Iya, saya proses melalui kayak gitu. Mulai pertama dijemur, terus dijemur nggak berhasil, menambah asi, terus gitu Mas, terus terus ya. Reaksi Bapak setelah dokter kemudian menderita Atresia Bidier? Gimana Mas? Reaksi Bapak ketika kali pertama tahu kalau anak Bapak Ardan ini menderita Atresia Bidier? Wah, hancur Mas. Sedih sekali. Nggak pernah merasakan kayak gini, tahu rasanya kayak gini, hancur rasanya Mas. Apa tindakan Bapak? Bukankah tadi kita sempat bicara pihak rumah sakit memberikan penawaran untuk dilakukan operasi? Apa setelah itu yang reaksi Bapak? Apakah menuruti keinginan dari pihak rumah sakit untuk dioperasi? Kasiat, kalau nggak salah nama operasinya? Operasinya transpasi hati. Kalau selama bisa memungkinkan saya lanjut aja Mas. Kalau misalnya ada dana, ada pendonornya, saya rasa aku lanjut mungkin operasi anak saya. Oke. Itu pada saat usia Ardan berapa bulan? Pada saat dokter menganjurkan untuk dioperasi? Kalau itu sih tim dokter yang bisa menjawab Mas. Saya kayaknya itu nggak tahu. Oke. Oke. Kita ke dokter Bagus dulu. Dokter, ini kasus dari DR dan ini cukup banyak sebenarnya, tapi tidak begitu banyak yang terungkap di masyarakat. Apa sebenarnya dari penyakit Atresia Bidier ini? Ya, sebenarnya penyakit ini adalah penyakit yang secara patuh fisiologi atau bagaimana terhasilnya masih belum jelas. Banyak teori yang mengungkapkan bagaimana terjadi. Dulu dikatakan ini adalah suatu penyakit kondental, tapi ternyata bukan. Karena awalnya lahirnya biasa-biasa saja bayinya. Itu juga di alam? Iya, jadi dalam adanya juga gitu. Awalnya kan lahirnya biasa-biasa saja, nggak kelihatan. Kuning nggak apa, tapi begitu menginjak usia dua minggu sampai satu bulan mulai kuning. Nah, ini yang mungkin mesej yang perlu buat kita. Karena memang yang penting untuk Atresia Bidier adalah pencegahan atau deteksi dininya itu yang penting. Kalau misalnya mengingat kita melihat anak-anak kita atau bayi kita di atas usia dua minggu, ternyata masih kuning, kita harus waspada. Apalagi satu bulan masih kuning, harus waspada. Apalagi kalau sudah mulai beraknya semakin lama, semakin pucat, semakin pucat. Itu adalah sesuatu yang warning sign yang harus kita tanggapi untuk mendapatkan tata langsung lebih lanjut. Tetapi masalahnya memang ini belum tersosialasi secara luas. Banyak dari masyarakat maupun marah pelaku kesehatan di daerah yang masih menganggap it's okay, nggak masalah kuning, jemur aja nanti langsung diri, kasih minum yang banyak. Tetapi itu adalah sesuatu yang kita tolerasi karena itu dibawa usia dua minggu. Tapi kalau di atas usia dua minggu masih terjadi seperti itu, tolong, lakukan pemeriksa lebih lanjut. Ini sudah 11 bulan, langkah atau kesempatan untuk bisa sembuh dari anak yang mengidap atresir bilir ini, tindakan cepatnya itu kapan? Di usia yang berapa? Sebenarnya secara teori sih, satu yang hanya kita bisa lakukan yaitu melakukan operasi kasai. Operasi kasai itu adalah suatu operasi bypass di mana saluran peduh akan digantikan lalu husus. Jadi kita memotong husus, kemudian husus akan disambungkan ke hati untuk memungkinkan aliran peduh lagi karena saluran peduhnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Kalau tidak, itu akan saluran peduh sendiri, cairan peduh sendiri akan merusak hati. Itu yang bahaya kalau sudah hatinya rusak. Fase yang paling bagus biasanya kalau di literatur banyak kata kan, kuasa yang paling ideal adalah di bawah 2,5 bulan. Semakin tua usianya, maka semakin kecil angka keberhasilannya. Tapi itu pun banyak-banyak para ahli yang mengatakan adalah terapi antara untuk kemudian tetap sebagian di antaranya masih harus membutuhkan transplantasi hati. Dan kalau memang sudah hatinya rusak, fungsinya sudah menurun, seperti yang ada di saat ini, memang tidak ada lain yang terlakukan kecuali transplantasi hati. Kalau kasus di Indonesia sendiri, ini bagaimana sebaiknya orang tua seperti Pak Hussein ini menyikapi ketika anaknya terindikasi atau terdiagnosa artresia biliar ini? Untuk mendengarkan diagnosa artresia biliar ini memang butuh waktu. Banyak pemeriksaan yang harus kita lakukan. Tetapi paling tidak deteksi di dunia itu penting. Kalau anak kita umur 2 minggu atau 1 bulan, kelihatan kuning, segera lakukan pemeriksaan. Kalau ternyata di situ indikasinya kuat antresia biliar, mungkin akan kita sarankan melakukan operasi kasai. Karena itu adalah satu-satunya perasaan yang saat ini kita bisa lakukan. Di Yogyakarta pun juga beberapa tahun lalu ada kasus seperti ini di mana anak menderitasi roses hati dan orang tua dari anak ini kemudian mendonorkan hatinya untuk kesembuhan dari anaknya. Berikut informasinya. Lukman Nur Hidayat, bocah berusia 5,5 tahun ini kini sudah bisa bermain dan beraktifitas normal seperti anak lain seusianya. Keceriaan anak sematawayang pasangan Tumio dan Sri Darianti ini baru kembali sejak 8 bulan terakhir. Hal ini tidak terlepas dari pengorbanan sang ibu yang dengan ikhlas mendonorkan sepertiga organ hatinya demi kesembuhan sang buah hati yang menderita cirosis hepatitis atau liver kronis sejak lahir. Sebelumnya, Lukman hanya bisa tergolek lemah tak berdaya. Pengorbanan wanita 36 tahun ini pun kini terbayar lunas. Setelah operasi pencakokan hati berhasil dilakukan pada 14 November 2017 lalu di Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta dengan melibatkan tim dokter spesialis dari Indonesia dan lima dokter dari Jepang. Seluruh biaya pengobatan dan operasi Lukman sebesar 1,8 miliar rupiah pun dibantu oleh BPJS dan sejumlah donatur. Meski masih harus kontrol dua kali seminggu, Lukman tampak begitu sehat, tidak lagi mengalami kuning dan perut buncit. Dengan ini, sering membuktikan bahwa kasih sayang ibu tak memandang apapun meski harus bertaruh nyawa. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Erwin Hidayat, Metro TV. Ya kembali lagi terkait dengan kasus atresia biliar terhadap adik Ardan. Pak Hussein, ketika Bapak kemudian mengembalikan Ardan ke rumah, tindakan medis apa yang Bapak berikan kepada Ardan hingga kemudian Ardan kembali ke rumah sakit ini? Saya berusaha mencari obat lain selain operasi, mas. Cari alternatif-alternatif, gitu. Sampai saat ini sih belum ada yang berhasil, ya. Sampai-sampai kembali ke rumah sakit ini. Apa alasan utama Pak Hussein menarik atau meminta Ardan untuk kembali ke rumah? Apakah karena nggak tega melihat anak seusia Ardan, kalau itu dua bulan untuk dioperasi atau karena ada alasan lainnya yang memberatkan keluarga? Pertama sih, umur kasenya itu, mas. Yang terlalu tua, empat bulan. Menurut dokter kan harus dua bulan ke bawah, sebenarnya. Itu yang saya buat bikin pulang. Terus tingkat keberhasilannya juga yang bikin aku buat perhitungan. Katanya sih, kalau umur segitu, tingkat berhasilnya tipis. Jadi saya pulang ke rumah. Operasi kasai dan juga transplantasi hati itu boleh saya dikoreksi, kalau salah itu merupakan cara pengobatan, ya? Betul? Ya, jadi kalau sudah terjadi atresia, kasai adalah salah satunya pilihan untuk membuat saluran bedu menjadi aliran bedu menjadi pulih. Jadi tujuan kasai adalah memulihkan aliran bedu. Dengan aliran bedu yang pulih, itu bisa menunda panitia atau mencegah kerusakan hati. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, maka kerusakan hati akan berlanjut. Dan jadi kalau sudah terjadi kerusakan hati hingga cirrhosis, seperti saat ini, anak itu sudah menjalani cirrhosis, tidak ada lagi yang dilakukan kecuali menghanti hatinya. Jadi itu bukan hal yang mudah, karena menghanti hati adalah proses yang cukup rumit, bisa dilakukan dengan cuacara, bisa melalui donor hidup, apun donor meninggal atau mendorong mayat. Tetapi kalahnya di Indonesia, kalahnya yang paling memungkinkan adalah dengan donor hidup. Dan donor hidupnya pun bisa dari orang tua itu sendiri. Terima kasih Pak Dr. Bagus Setyobudi dan juga Pak Hussein. Yang jelas dari yang bisa saya sammeri atau saya simpulkan, bahwa tindakan dini, preventif, anak dan segera mungkin orang tua mengetahui anak itu menderita. Atresia bilier itu jauh lebih baik pengobatannya, meskipun juga kita tetap berusaha, tetap meyakini ada kesembuhan di balik penyakit tersebut. Terima kasih sekali lagi Dr. Bagus Setyobudi dan juga Pak Hussein. Semoga Muhammad Ardan Fahrezi bisa segera sembuh. Dan demikian hasil wawancara saya terkait dengan penyakit yang diderita oleh Muhammad Ardan Fahrezi, penderita atresia bilier yang saat ini mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Stomo dan tim Rumah Sakit Umum Dr. Stomo juga tengah mengupayakan tim ahli untuk melakukan penyembuhan terhadap Ardan. Kembali ke Jakarta, Widya dan Marvin. Baik Prihadi, terima kasih untuk informasi Anda.